Akal mulus istri polisi jalankan investasi bodong dua mobil mewah di sitah. Sempat berkeliaran bebas, FN sudah diamankan polisi. Foto istri anggota Paldri tersebut saat ditahan berseliburan di media sosial. Kabarnya polisi juga berhasil menyita dua mobil mewah wanita 27 tahun itu. Yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan investasi bodong. Bagutip tribun manjermasin.com investasi bodong yang ia jalankan berkedok bisnis BBM. Yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik di Tres Krimem Polda Kelimatan Selatan sejak 1 April 2024. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka namun saat itu FN masih bisa menghirup udara bebas bahkan juga berlebaran dengan keluarga. Dan baru pada Senin 22 April 2024 malam, FN yang juga diketahui sebagai seorang akut tambahingkari ini pun akhirnya resmi ditahan. Foto tersangka FN resmi menjadi tahanan di Tres Krimem Polda Kalsel banyak tersebar di beda sosial. Dalam foto yang beredar, FN menggadakan jilbab hitam dengan baju motif garis biru muda dan putih. Mencuatnya dugaan investasi bodong itu sendiri setelah puluhan orang menggerunduk kediaman FN di Bajerbaru belum lama tadi. Mereka mendatangi kediaman FN untuk mempertanyakan kejelasan dana investasi yang sudah disetarkannya. Hal ini kan dikarenakan fee kerjasama investasi yang dijalankan macet kemudian FN juga tiba-tiba menghilang dan tidak bisa dihubungi saat itu. Dan korban pun tidak bisa menarik dana modal yang sudah diinvestasikan. Dana yang disetarkan oleh masing-masing korban pun bervariasi mulai dari puluhan hingga ratusan juta. Bahkan juga ada yang sampai 1 miliar lebih. Sementara sudah resmi melaporkan jumlah korban mencapai 58 orang dengan perkiraan kerugian ditaksir mencapai 39 miliar rupiah. Penyidik pun sudah melakukan pemeriksaan seksi-seksi korban termasuk juga FN selaku terlapor. Bahkan penyidik pun sudah melakukan penyitaan sejumlah aset yang diduga terkain. Ada pun aset yang disetak tersebut diantaranya 2 mobil tangki, 1 mobil Toyota Alphard, dan juga 1 mobil Honda Brio. Di reskribo Polda, Kelsel, Kombes, Pol, Erik, Frenzik, SE, KM, SE, membenarkan FN sudah ditahan. Mantan wakabol res, Metro Bekasi, Polda, Metro Jaya ini menambahkan bahwa pihaknya pun saat ini terus melengkapi berkas perkara FN. Polda, Kel, KM, SE, 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 KM, SE,